Kisah Misteri Horor Seperti biasa, sebelum pemirsa Chanel Youtube Kisah Misteri Horor menyimak kisah ini, silahkan siapkan cemilan dan dalam keadaan santai. Kalau sudah semua, mari kita mulai mendengarkan kisah ini. Bayangan tubuh Norman yang bermandikan darah terpampang kembali dalam benaknya. Bergidik badan Danny mengingat kengerian itu. Meletup emosinya, ingin mengetahui penyebab kematian Norman. Debur ombak terdengar samar-samar di selasiulan angin pantai. Kali ini, hembusan angin itu terasa cukup aneh. Danny sesekali berkerut dahi, karena suara angin yang berhembus itu menyerupai lolong serigala menelan malam. Hati Danny menjadi gelisah, ada debaran-debaran aneh yang ia rasakan ganjil. Tanpa ada sesuatu ia bisa mengalami debaran, dan ini adalah hal yang aneh baginya. Ada apa? Batinya pun bertanya demikian. Gagang telepon diangkat. Danny bermaksud menghubungi hamsat, karena makin lama ia merasa semakin merinding dan berperasaan resah. Namun, baru saja ia hendak menekan nomor telepon kamar Melati, tahu-tahu terdengar suara ketukan pintu yang lembut. Danny berhenti spontan dari segala geraknya, ia ingin menyimak suara ketukan pintu itu. Ternyata, untuk kedua kalinya pintu itu terdengar lagi diketuk. Lembut. Sopan. Pasti bukan hamsat, pikir Danny. Ia berdegas turun dari ranjang berkasur empuk dan berspray halus lembut. Ia merapikan rambutnya sesaat, kemudian segera membukakan pintu. Selamat malam, siapa seorang perempuan yang memiliki sepasang mata indah dan bibir yang sensual? Malam, jawab Danny sambil merasakan debar-debar di dadanya. Ia sedikit gugup, karena baru kali ini ia melihat perempuan cantik yang memiliki nilai kecantikan luar biasa. Sungguh mengagumkan dan menggerahkan. Anda yang bernama Kismi. Benar. Anda yang membutuhkan saya, bukan, kata Kismi dengan suara serak-serak manja. Lalu, ia melentarkan tawa yang pelan namun memanjang. Kupikir kau tak akan datang. Kupikir malam ini kau ada kencan dengan bos lain, kata Danny memancing diplomasi. Tidak semua orang bisa kencan denganku. Oh, ya, siapa namamu? Danny. Kismi tertawa lagi. Pelan dan pendek. Danny berkerut dah sedikit dan bertanya, kenapa tertawa? Namamu seperti nama bekas cowokku yang dulu. Tapi, wajahnya jauh lebih tampan wajahmu dan aku yakin hatinya lebih lembut darimu, kata Kismi seraya meletakkan tas kecil yang tadi tergantung di pundaknya. Kau mau minum apa? Bir, tanya Danny seraya membuka pulkas yang telah penuh dengan minuman dan buah-buahan. Aku biasa air putih, yang lainnya tidak, kata Kismi. Kemudian, Danny mengambilkan air putih untuk Kismi. Malam melantarkan keheningan yang romantis. Tetapi, bagi Danny, malam itu bagai malam yang penuh teka-teki indah. Malam itu terasa menghadirkan sesuatu yang meresahkan dan membuatnya merinding, tetapi penuh dengan buayan mesra dari sang sepi. Tak henti-hentinya Danny menatap Kismi yang memang mempunyai nilai kecantikan dan lekuk tubuh sintalnya yang eksklusif. Ia mirip seorang ratu. Hadir dengan mengenakan gaun longdress putih berendah-endah pada bagian perut dan lehernya. Bau parfumnya sangat halus dan lembut. Enak dihirup beberapa saat lamanya. Rambutnya yang disanggul, sehingga tampak lehernya yang jenjang itu berkulit kuning langsat, bagai menantang untuk dikecup. Bibirnya yang sensual itu pun sesekali membuat hati Danny deg-degan karena menahan gejolak nalurinya yang masih ingin dikendalikan. Longdress putih itu terbuat dari bahan semacam sutra tipis, sehingga begitu membayang jelas lekuk tubuhnya yang seksi di balik gaun itu. Berulangkah Danny menelan air liurnya sendiri? Ia lebih suka bungkam sambil menikmati kecantikan yang luar biasa itu ketimbang harus bicara panjang lebar. Mengapa diam saja, tegur Kismi yang sudah duduk di pembaringan, sementara Danny duduk di meubel dekat ranjang, menatap Kismi tak berkedit. Untuk apa kau kemari kalau hanya memandangiku? Kau rugi waktu lho. Jadi? Jadi apa yang harusku perbuat, menurutmu? Danny masih sedikit kikuk dan menggeragap karena ia bagai dibuai oleh keindahan yang tiada duanya. Apa perlumu kemari? Tanya Kismi. Danny jadi bingung menjawabnya. Sepertinya ada suatu kekuatan magis yang membuat Danny lupa segala-galanya dan hanya memikirkan keagungan seraut wajah cantik yang siap menyerahkan diri padanya. Kau baru pertamakan kemari, bukan? Kismi mendekat sambil menyentil hidung Danny. Pemuda berwajah halus dan bersih itu hanya mengangguk. Kismi menyambung lagi, Kau bisa penasaran dan ketagihan lho kalau bermalam di sini bersamaku. Apakah banyak yang, yang seperti itu? Hem, maksudku, apakah banyak yang ketagihan padamu? Kismi mengangguk, lalu berkata, Tapi tidak semua ku layani. Aku pilih-pilih jika harus mengulang kemesraan dengan mereka. Memang ada yang ku layani lagi, tetapi hanya satu dua. Termasuk aku? Mana aku tahu? Kita belum saling menukar kenikmatan, bukan? Kau ingin tahu kehebatanku, tantang Danny Sok berani, walau sesekali ini mengusap lengannya karena merinding. Apakah lelaki yang hebat? Kismi tak kalah menantangnya. Kau ingin buktikan? Tentu. Hanya pada lelaki yang hebat bercinta aku akan tunduk kepadanya. Kalau kau berhasil menundukan aku, maka kau akan hidup berlimpah kemegahan dan kebahagiaan. Kenapa kau berkata begitu? Apakah kau sedang memburu pasangan yang sesuai dengan idamanmu? Tidak terlalu memburu, tapi kalau memang ada yang bisa berkenan di hatiku, barangkali dialah yang ku pilih untuk selamanya, kata Kismi sambil merayapkan jari telunjuknya ke dagu Danny, kemudian merayap ke bibir Danny, dan Danny menyambutnya dengan ujung lidahnya. Oh, Kismi mendesah dengan mata mulai membeliak sayu. Danny tergugah, dan semakin terbakar naluri kejantanannya. Ia mulai memberanikan diri meraba pipi Kismi sementara bibir dan lidahnya sibuk menghisap-hisap jari jemari Kismi yang sengaja bermain di mulut Danny, tangan Kismi yang kiri berusaha melepas tali gaun yang terikat di pundak kanan kirinya. Simpul tali itu hanya ditariknya satu kali, lalu gaun terlepas sebelah. Yang satu ditariknya kembali simpul talinya, dan kini gaun lembut itu terlepas dari tubuh Kismi. Ia ternyata tidak mengenakan bra di balik gaun. Hanya sebentang kepolosan yang halus-mulus yang ada di balik gaun. Dan kepolosan itu sangat menghentak-hentakan jantung Danny karena kepadatan dadanya yang menonjol dalam keindahan yang ideal. Padat, besar dan menantang. Danny merayapkan tangannya ke leher, terus ke bawah. Kepala Kismi terdongak ke atas sambil mendesiskan erangan serak-serak manja. Matanya membeliak sayu. Ia masih berlutut di hadapan Danny yang duduk di kursi empuk itu. Tangan kiri Kismi segera melepas sanggulnya dengan gerakan tangan gemulai, maka tergerailah rambut hitam yang punya kelembutan bagai benang-benang sutra. Rambut itu ternyata sepanjang punggung dan berbentuk lurus tanpa igelombang. Gerakan kepalanya yang mendongak makin ke belakang seakan memberi kesempatan Danny untuk mengecup lehernya. Danny tak sabar, kemudian ia melepaskan tangan kanan Kismi yang masih bermain di mulutnya. Kini bibir dan mulut Danny mulai merapat ke leher Kismi, membuat suatu kecupan kecil yang membuat Kismi semakin mengerang panjang. Oh, Danny. Ucapan kata dalam bentuk desa serak memanja itu begitu mempengaruhi jiwa Danny. Ia makin dibuai oleh suara yang memancing api birahi itu. Danny pun akhirnya memburu tanpa bisa menahan diri. Tak ada niat untuk menunda sedikitpun. Tak ada hasrat untuk berucap kata apapun. Danny telah mabuk dan lupa segala-galanya. Sementara itu, tangan Kismi pun tak mau tinggal diam. Ia pandai menyusupkan jemarinya ke lekuk-lekuk tubuh yang peka dari seorang lelaki. Ia memang jago. Hebat. Ia memang berpengalaman, jauh di atas segala pengalaman Danny. Oh, kau terbakar. Sayang, bisik Kismi sambil menggeliat, bergerak maju bagai menerkam Danny. Pada waktu itu, tangan Kismi sudah berhasil melepas kancing baju Danny. Bahkan bagian atas tubuh Danny itu sudah tidak dibalut selembar benang pun. Danny tidak menyadari keadaan dirinya yang sudah demikian. Bahkan ia tidak tahu kalau celananya telah terlempar di lantai tak jauh dari kursi empuk itu. Satu hal yang disadari Danny adalah keadaan Kismi yang polos itu. Keadaan yang terbuka tanpa penghalang seujung rambut pun itu kini berada di sandaran kursi. Entah bagaimana caranya, Danny tak sadar, tahu-tahu Kismi duduk pada bagian atas dari sandaran punggung kursi. Ia duduk bagai seorang ratu yang siap memerintah dari singgah sananya. Kismi mengerang tiada putus-putusnya sambil meremas-remas kepala Danny yang ada di bawah tempat duduknya. Ia biarkan kedua pahanya tersentuh lengan dan ujung pundak Danny, karena pada saat itu ia merasakan satu sentuhan mesra yang nikmat dan sesekali membuat ia makin kuat meremas rambut-rambut di kepala Danny. Pekikan-pekikannya menandakan ia telah dikuasai oleh gairah birahi yang sesekali mengejutkan dirinya. Dan, tiap kejutan, ia memekik keras sambil mengejangkan otot. Danny bagai dipaksa tetap mencumbu di sela kepekaannya yang utama, dan agaknya itu sangat memabukkan dirinya. Pekikan dan erangannya kini makin berubah seperti tangis. Bukan tangis kesakitan, melainkan tangis kebahagiaan yang sering membuatnya gemas dan geregetan. Tak sabar Danny menghadapi kegemasan Kismi, karena ia sendiri ingin memperoleh masa-masa kegemasan yang melambung jiwanya. Maka, segera Danny mengangkat tubuh mulus berkeringat harum itu sambil mulutnya tetap merapat di bibir Kismi. Tubuh mulus yang mendebarkan hati itu diletakkan di atas ranjang, sehingga terlihat perempuan itu lebih leluasa bergerak menggeliat, dan Danny sendiri lebih bebas menikmatinya. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horror, tentu penasaran dengan kelanjutan kisah ini bukan? Silahkan ikuti bagian selanjutnya esok hari di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya.